Halo teman-teman, berikut ini adalah tahap proses finishing figura 3D Nah yang pertama tentunya kita harus bersihkan dulu dari serbu debu bekas amplasan Nah untuk yang ini sudah bersih ya dan siap untuk dilakukan penyemprotan finishing gloss Untuk selanjutnya ini adalah proses finishing Nah kita mainnya ditumpuk saja ya biar lebih memudahkan pada proses penyemprotan Untuk selanjutnya saya memakai impra ya ini pakai yang clear gloss Kita siapkan wadah beserta aqua untuk takaran Kalau untuk kali ini saya biasa memakai perbandingan satu banding satu Yaitu satu gelas aqua kecil untuk clear-nya dan thinner-nya juga memakai ukuran satu gelas kecil Nah ini ya untuk impra-nya seri 131 Nah ini kita pakai satu gelas kecil untuk thinner spesial Nah kita perlu tambahkan hardener ya Kalau kami biasanya cukup untuk satu tutupnya saja sudah cukup Setelah itu kita aduk sampai benar-benar rata Nah kalau sudah rata kita langsung saja proses semprot pada figura kayunya Untuk penyemprotannya diusahakan rata ya Jadi pelan-pelan saja yang penting bisa rata Terus semprot untuk keempat sisinya Kempat sisi pada figura kayu jati Belanda Kalau sesudah keempat sisinya sudah selesai Kita selanjutnya tunggu kering ya Setelah kering kita tata seperti ini Untuk memudahkan penyemprotan bagian depan Untuk bagian depannya Langsung saja semprotkan Apabila mengenai kertas pelindung agrilik tentunya Tidak menjadi masalah karena Tidak akan tembus mengenai agriliknya Lakukan penyemprotan untuk sisi depan Dan sisi bagian dalam ya Lakukan dengan rata Dan usahakan untuk bagian-bagian kecil juga ikut terlapisi Sehingga setiap sudut pada figura Terkena finishing gloss ini secara merata Untuk penyemprotannya Cukup pelan saja ya Jadi santai saja tidak usah terburu-buru Karena akan berdampak pada hasil penyemprotannya Untuk bagian ini adalah bagian sisi dalam ya Atau sisi belakangnya Nah sebelumnya kita tunggu sampai kering Dan kita balik Kemudian kita semprot bagian dalam dan bagian belakang Lakukan penyemprotan secara merata Untuk semua figura Dan ini adalah hasil yang sudah selesai disemprot Dan ini menunggu kering ya Jadi kita menunggu sedikit waktu Untuk proses pengeringan Karena setelah pengeringan Kita akan melakukan pengamplasan Untuk penyemprotannya Teman-teman bisa lakukan Dua kali atau tiga kali Tentunya sesuai selera atau kebutuhan masing-masing Nah untuk ini adalah proses pengamplasan Nah kita untuk proses pengamplasannya Ini memakai amplas air ya Jadi kita siapkan juga Air bersih Kemudian kita proses pengamplasan secara mengambang saja Pengamplasan ini dengan tujuan untuk menghilangkan Pori-pori yang terangkat Yang biasanya menjadi bintik-bintik kecil Nah untuk bintik-bintik kecil itu Kalau kita rabah Dia itu sebenarnya kasar Nah Dengan pengamplasan ini Untuk menghilangkan tingkat kekasaran itu Sehingga permukaan figura menjadi halus Lakukan pengamplasan secara menyeluruh Pada setiap sudut-sudut figura Atau produk-produk dari teman-teman yang teman-teman buat Berikut ini adalah hasil akhir dari Proses finishing figura 3D Berbahan kaya wijati Belanda Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!